Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi malam ini Saya ingin buat lagi Video lanjutan Dengan mesin Ya teman-teman tau ya Mesin Ventura Cala yang saya Tahun lalu sudah hampir setahun lah Ini beli waktu 17 Agustus Tahun kemarin bertempatan dengan 75 tahun Dikasih diskon 75% Jadi gini Di video pertama Banyak yang bertanya Dan ada juga yang ngomong Kenapa sih jawabannya Apa pertanyaannya tidak dijawab Beberapa pertanyaan saya jawab Tapi menurut saya Banyak pertanyaan itu Sebenarnya jawabannya ada di videonya Jadi kadang teman-teman Nontonnya mungkin Di skip-skip Jadi sebenarnya yang mereka tanya itu ada di video Saya kalau mau dapat informasi lengkap tentang Mesin ini Boleh nonton videonya Lebih full ya Boleh nonton videonya mungkin Bisa lebih lama Atau lebih full Biar informasi yang teman-teman Pengen dapat itu bisa terjawab Misalnya Belinya di mana Itu belinya di Langsung ke akun IG-nya mereka Di Una Cafe Kemudian Kok bisa harganya segitu Disitu saya sampaikan bahwa Ini ada diskon Promo 75 tahun kemarin Jadi Harganya dari 1,5 atau 2 juta Itu diskon 75% Jadi harganya 375 ribu Ya kan Terus Ya pertanyaan berbetul-betul disitu aja sih Sebenarnya Dan jawabannya sebenarnya ada di video Makanya saya tuh Ada beberapa pertanyaan yang saya jawab Beberapa pertanyaan juga saya tidak jawab Kayak itu Karena Dan kalau teman-teman mau scroll Pertanyaan itu sama aja Jawabannya itu sudah ada di sebelumnya Oke Nah sekarang Saya ingin buat Cappuccino Nah kalau kita mau buat Cappuccino Kan kita butuh Susu yang sudah di steam ya Biar agak berbuih ya Nah Kebetulan Saya belum punya Mesin milk forternya Karena kalau kita beli Mesin milk forternya itu di luar Mesin ini Harganya sekitar 800 ribu Kalau tidak salah Makanya Kali ini kita buat Cappuccino Dan susunya di steam secara manual Caranya gampang Teman-teman Punya gak alat French press French press ini Kalau beli Kurang lebih Berapa Belasan ribu ya Gak mahal lah Ini Kalaupun Ada juga Dijual Alat steam manual Yang langsung Yang langsung Ditaruh Diputar di atas gelas Itu juga bisa Tapi Sekarang saya pakai alat manual ini Ini gampang didapat Di supermarket-supermarket Ada kok Ini French press Untuk buat kopi Tapi sekarang kita akan coba buat Steam Steam susu manual Pertama Kita coba Masukkan susu Takarannya aja dulu Ya Terang lagi Untuk kebutuhan kita aja Sebitul kali ya Oke Kemudian ini Karena kan kita ingin buat Cappuccino panas Kita panasin susu ini dulu Oke Saya panasin dulu susu Oke ini susunya sudah saya panasin Panasinnya di kompor biasa aja Tapi jangan sampai mendidih susunya Oke Kalau sudah Kita tinggal tutup lagi kembali Nah Seperti ini Sudah kan Kemudian kita tinggal Kocok Pakcuknya tidak perlu lama Kocoknya tidak perlu lama Lagi kita aja Nah 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 Kita lihat kan Susunya sudah mulai Steam Sudah mulai bergusa Di bui Kira-sanya sudah cukup Sampai kita Diamin sejenak Kita buat espresso-nya Seperti biasa Simple espresso dengan mesin ini Kita tutup, ambil, kita tekan Kita coba siapkan susunya juga Kemudian teman-teman bisa lihat, ini alat Ini saya sudah berubu ini Kita tahu disini Gampang banget teman-teman ingin buat cappuccino Udah berubu ini, buat cappuccino ala ala di cafe Oke Nah, ini espresso kita sudah jadi, sekarang kita tinggal tuangkan susu kita Kita coba lihat Ini dia cappuccino kita Gimana? Keren kan? Kita buat cappuccino, meskipun latihan artnya belum sempurna Memang tidak tahu Tapi, untuk segelas cappuccino asik Untuk segelas cappuccino enak di rumah Kita sudah bisa buat tanpa mesin steam Kita dengan French press ini, kita sudah bisa buat steam susu secara manual Gimana? Kalau mau mencoba, silahkan, enak loh Mari Kita minum Bismillah Tanpa gula itu sudah enak Hmm Tanpa gula itu sudah enak Sekian udah saya kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman ya Masukkan bagaimana cara buat steam secara manual kalau kita tidak punya mesin steam susu di rumah Bye Sekian udah enak Okay Baik 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 Terima kasih.